Mohon untuk segera memasuki manjelistik teorinya Sekali lagi kepada seluruh peserta Ajiahnya sedangkan Mohon untuk segera memasuki manjelistik teorinya Karena segera bagi kegiatan tidak akan dilanjut Sampai lomong buku tindak atau bacakan Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah 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 Islam ternyata hebat Jangan nyata perjuangan Kunisam berasakatan Jadisam gilangnya Luas setemah persenat La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Wa ala aalihi wa sahbihi wa ashamihi Allahumma salli wa salli wa salli wa barik Ilah adhruti nabi amustafi sayyidina Muhammadin Muhammadin salli Allah Wa ala aalihi wa ashabihi wa ajwajihi Wa dulyatihi wa ahli unitihi Al-Fatihah 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 Belum Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Ya alamulki malakut jahabarut lakut Sadgol buku atsiri olah tungtut Ruh jismani inuronisut Taniputsi Orang jertut berjuang nembus kendiri Nah kenapa kita harus tahu dulu ini Karena disini ada kata jasad Kolbu buku atsiri Yang menyebutnya ntar ke Tadi hajabah itu Atau hijab penghalang Maksudnya seperti ini Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Nisa ayat 28 Dan telah diciptakan Dalam keadaan lemah Dari mulai Kandungan Kemudian dilahirkan Kecil Bayi Kemudian dewasa Balik deki ke aki Aki Itu lemah Jadi tanpa ada pudrot Irodat Allah subhanahu wa ta'ala Maka manusia itu tidak akan ada Salah satu contoh lemahnya manusia Ada di jasad kita Contohnya mata Bahasa Arabnya itu bason Ntar ada yang disebut dengan basiro Mata hati Atau disebut Islah pengersawa Pengersawa tidak membiasakan Menyebut kata hati Tapi kolbu Atau mata kolbu Mata kolbu itu disebutnya Buat Jadi ada basor Penglihatan mata Jasad kita Ada basiro Penglihatan mata hati kita Atau mata kolbu kita Nah penglihatan jasad Atau mata kita itu lemah Bukti lemah Kalau anda Belajar ilmu fisika Disitu ada jarak pandang Terjauh mata Dan ada jarak pandang terdekat mata Jarak terjauh pandang mata itu disebutnya Istilahnya Punstum remotum Terus kalau jarak terdekatnya itu disebut Punstum proximum Jadi ada batasannya Mata dohir itu Mata ini nih Mata ini Pak Jadi kalau mata dohir tadi Ada batas Atau limit maksimal Daya penglihatannya Ada limit Minimal Jarak Penglihatannya Nah yang jadi pertanyaan Berapa jarak Limit Minimal Penglihatan mata dohir manusia Mata dohir kita Yaitu Kurang lebih Kurang lebih 15 cm Buktikan Pak Saat kita baca Ya baca kitab ya Coba Pak Itu membuktikan bahwa Itu membuktikan bahwa Basor kita Penglihatan mata dohir kita itu Lemah Lemah ada batasan Jadi terlalu dekat Tidak terlihat Terlalu jauh pun Tidak terlihat Itu kalau Pak Basor Nah sekarang masuk ke sini Pak Tapi sebelumnya Ibu Teteh Neng Yang ikut Apa ini Kajian Kajian Mas Taka Maslis Tabarruh Hidmah Kitab Al-Hikam Sebelumnya Saya minta maaf Kalau kalau dilihat Dari ilmu Mungkin Banyak Di sini yang hadir Para Kiai Para Ustaz Para Ajengan Santri juga Santri Insya Allah Santri Keledegan Soalnya Banyak rambut Yang gondrong Biasana Santri Rambut Gondrong Al-Biah Katalar Bisa nyurah Ken Baham Jamul Jawame Bisa Biasanya Gondrong Biasanya Jadi Santri Itu pernah Gondrong Itu bisa Baik Nah itu Sebelumnya Saya minta maaf Jika misalkan Ada kesalahan Kalau menurut Hawa Napsu Enggak Pak Untuk duduk Di sini itu Enggak Jadi bagi saya Sekarang Kursi ini adalah Kursi terpanas Panjang hidup Ya Seperti itu Kenapa Bingung Pak Ragnar Nawan Mau menjelaskan Apa Kalau suruh milih Nguruh Al-Biah Seorangan Yang hikam Sewaktu Menikin Al-Biah Terus-terus Kalau disuruh Memilih Sahabat Bisa Bisa Dimutola Kalau ini Kitab Al-Hikam Dimutola Begiliya Kenapa Karena nyambungnya Ilmu Tasaubu Ilmu Tasaubu Itu bukan Dengan Logika Tapi pakai Etika Dengan Rasa Sedangkan Rasa Tak pernah Boho Tuh Ini sedang Rasa Tidak pernah Boho Jadi kalau ditanya Siapa orang yang Jantungnya Berdegup Kencang Hari ini Saya Siapa Deg 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 Jadi kosma Mapangi Budak Ngora Al-Wela Laki Jomlo Tepat Nambah Bopo Buhan Mapangi Ditembak Ditarim Deg Jantung Nanti Gitu Tapi Tidak Bapa Walaupun Demikian Karena ada Khoida Dalam Ilmu Itu Ada Khoida Al-Murid Bihad Roti Sayhi Di Manjilat Il-Mayyid Murid Di depan Gurunya Itu Ibarat Mayyid Mayyid Namanya Mayyid Nyawanya Sudah Tidak Ada Dimandikan Terus Dikapani Dibungkus Belum Pernakan Ada Mayyid Misalkan Pas Dikapani Eh Tengku Kain 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 Tidak Pernah Seperti Jadi Saat Murid Disuruh Oleh Guru Harus Dilaksanakan Bukan Masalah Bisa Dan Tidak Bisa Tapi Hidmah Kain Jadi Guru Murid itu Di hadapan Guru Ibaratnya Seorang Istri Di hadapan Suaminya Kita Nangkarak Nangkarak Nangkuban Nangkuban Cerah Diluhur Diluhur Itu Aiburid Sehingga Said Ali Karobat Wajah Beliau Berkata Dalam kitab Ta'lim Bagaimana Berkatanya Anak 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 Abduman Alamani Harban Wahidah Saya itu Adalah Hamba Sahayanya Orang Yang Mengajarkan Pada Saya Walaupun Hanya Satu Harap Insya Apa Apabila Orang tersebut Yang Mengajarkan Satu Harap Itu Akan Menjual Maka Baga Silahkan Jual Wah Insya Atako Apabila Bermaksud Dimerdekakan Nangkar Saya Jadi Orang Merdeka Wah Insya Istaroko Dan Apabila Orang tersebut Mengendaki Saya Untuk Menjadi Adil Selamanya Istaroko Maka Saya Siap Menjadi Adil Itu Muri Di Harapan Guru Bukan Berarti Kultus Individu Tidak Seperti Memang Sepatutnya Seperti Itu Kenapa Karena Kita Zaman Sekarang Mencari Ilmu Itu Bakal Mengandalkan Otak Itu Ribu Sebab Apa Sebab Otak Kita Sudah Terkontaminasi Dengan Hal-hal Yang Negatif Bapak Ini Apalagi Banyak Pemuda Coba Disini Siapa Yang Punya HP Oh Yang Di HP Tidak Ada Facebook Ada Tidak Semua Ayat Facebookan Berarti HP Cinin Lain Tawa Duit Tama Terugah Duit Ya Pasti Punya Facebook Di Facebook Itu Berbagai Macam Berita Dari Mulai Yang Bagus Yang Buruh Kejahatan Dan Sebagainya Ada Begitupun Media-media Yang Lain Jadi Kalau Cuma Kita Ngandalkan Otak Maka Ilmu Ilmu Yang Kita Dapat Pasti Sedikit Mana Nga Cina Pankurang Melobak Ulina Santri Ulina Kan Membuat Dikobong Nah Dua Poe Seperti Yang Diharapkan Apa Barokah Doa Tiru Jadi Guru Guru Seperti itu Nah Balik lagi Disini Bahwa Tadi Allah Berfirman Dalam Surat An-Nisa Ayat 28 Bahwa Manusia itu Diciptakan Dalam Keadaan Lemah Dari Mulai Kandungan Dari Mulai Menjadikan Dari Nutba Bertemu Dari Nutba Sperma Bertemu Dengan Obung Kemudian Bertemu Di Tuba Palopi Kemudian Dibawa Kerahim Kemudian Berkembang Dirahim Terpikas Gede 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 Tepisana Nau Nggak Bisa Apa Kemudian Keluar Bayi Terus Makin Besar Tumbuh Tumbuh Berkembang Tumbuh Berkembang Tumbuh Berkembang Balik Lagi Ke Kakek Kakek Jadi Aki Aki Tewala Kayana Ibang Nabi Sabab Nah Begitupun Dengan Anggota Tubuh Kita Salah Satunya Yaitu Tadi Basor Atau Penglihatan Atau Mata Mata Kita Itu Ada Jarak Titik Jarak Atau Jarak Terpendek Itu Sekitar 15 cm Dan Ada jarak Terjauh Jarak Terjauhnya Berapa Taterhingga Nggak ada Batasannya Walaupun Apa Walaupun Tergantung Sama Ukuran Bendanya Jadi Nggak Mungkin Bapak Bisa Melihat Misalkan Semut Oh Keluar Itu Bapak Sebab Nah Sebab Sebutnya Ke Kecil Nah Begitupun Disini Kita Lihat In Nama Haja Bakal Hak Anka Sid Datuk Lebihi Minka Lihat Terjebahnya Sesungguhnya Allah Yang Maha Hak Terhalang Darimu Karena Begitu Dekatnya Dia Darimu Jika Ditanya Oh Jika Ditanya Apakah Allah Itu Ada Ada Tidak Ada Buktinya Bukti Allah Ada Itu Ada Cip Tan Nah Jadi Kita Diring Jangan Punya Anggapan Bahwa Sesuatu Yang Tidak Terlihat Itu Sesuatu Yang Tidak Nampak Itu Tidak Ada Contoh Ini Apa Telapak Tangan Ada Atau Tidak Ada Bukti Sumbut Tuh Tampak Tidak Telapak Tangannya Tidak Tapi Ada Tidak Telapak Tangan Ada Nah Begitupun Dengan Allah Jangan Berpikir Kita Allah Itu Tidak Ada Karena Banyak Dalil Dalil Bahwa Yang Menunjukkan Bahwa Allah Itu Ada Yang Jadi Pertanyaan Kenapa Kok Kita Tidak Bisa Melihat Allah Maka Jawabannya Kenapa Kita Tidak Bisa Melihat Allah Karena Mata Zohir Kita Atau Disebutnya Basor Itu Ada Batasannya Tadi Taya Yang Kurang Lebih Bisa Melihat Benda Itu Kurang Lebih 15 Sentimeter Sedangkan Allah Itu Maha Dekat Sehingga Allah Berfirman Dalam Surat Top Ayat 102 Audu Billahi Min As-Saiton Rojib Wa Nahnu Akrabu Ilaihi Min Hablil Warid Wa Nahnu Dan kami Allah Akrabu Apal Tapi Lebih Dekat Ilaihi Terhadap Manusia Min Hablil Warid Lebih 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 Dekat Daripada Urat Leher Sama Leher Nah Sekarang Jadi pertanyaan Karena mata Dohir kita Atau Basur kita Tidak bisa Melihat Allah Hanya bisa Melihat Keagungan Allah Yang jadi pertanyaan Bagaimana Cara Agar Bisa Melihat Allah Subhanahu Wata'ala Maka yang tadi Pak Tadi Jasad Kolbu Huat Sir Sirri Kalau di Baraka Tadi Jasad Kalau Bagaimana Sobat Nyebutnya Jasad Kolbu Huat Sirri Kalau Bapak Baca Kitab Namanya Kitab Takribu Sodri Wal Kolbi Wal Fuadi Itu Karangan Syekh Yusuf Al-Walid Itu Istilahnya Agak Beda Sedikit Tapi Intinya Sama Pak Kalau Syekh Yusuf Mengatakan Dalam Diri Manusia Itu Wafil Jasadi Asad Ruh Pertama Ada Dada Yang Kedua Al Kolbu Yang Ketiga Al-Fu'ad Yang Keempat Adalah Lu Sodru Itu Nurul Islam Datangnya Cahaya Islam Orangnya Disebut Muslim Ilmunya Ilmu Sari'at Napsunya Napsu Ammar Dan Al-Qolbu Kolbu Itu Nurul Iman Manusia Ini Disebut Mu'min Ilmunya Ilmu Batin Terus Napsunya Napsu Apa Nau Law Ma Kemudian Pu'ad Pu'ad Itu Nurul Ma'ribah Orangnya Disebut Al-Arib Bira Maka Jambung Sini Pak Tadi Bawa Pu'ad Itu Pu'ad Itu Adalah Mata Hati Kita Atau Disebutnya Basi Basiro Jadi Ada Basor Mata Jasa Ini Yang Ada Batesan Penglihatannya Jangan Terlalu Dekat Jangan Terlalu Jauh Ada Basiro Basiro Orang Yang Bisa Memandang Sesuatu Itu Dengan Basiro Dengan Mata Hatinya Maka Orang Tersebut Disebut Orang Arif Bila Atau Ma'ri Ma'ri Pak Ilmunya Entah Disebutnya Arubia Bisa Melihat Napsunya Napsumul Mulhim Nah Jadi Saat Kita Ingin Melihat Keagungan Dan Allah Kata Pak Rasulullah Sebenarnya Gini aja Pak Jadi Mata Dohir Dinalika Makhlum Gusdi Allah Mata Batin Alias Buat Dikir Kakus Di Allah Contoh Misalkan Bapak Ibu Teteh Neng Neng Ujang Ujang Saat Melihat Misalkan Mobil Bagus Hek Anyar Coba Contoh Dia akan Beli Mobil Baru Mungkin Yang Tahun Kemarin Di sini Belum Ada Mobil Pas Dia Subhanallah Sebabat Dari Ajangan Menikah Empat Padahal Mata Mating Alimau Mobil Tapi Secara Tidak Langsung Lidah Kita Mengucapkan Subhanallah Berarti Disitu Kita Melihat Dengan Basiroh Kita Melihat Keagungan Allah Jadi Jika Ingin Melihat Allah Maka Jangan Gunakan Basor Tapi Gunakan Basi Basiroh Karena Basiroh Itu Ada Limit Ada Limit Minimal Ada Limit Maksimal Nah Sekarang Yang Jadi Pertanyaan Apa Basiroh Menjadikan Mata Batin Kita Atau Mata Kolbu Kita Itu Tidak Bisa Melihat Allah Maka Sebenarnya Bapak Bisa Lihat Jadi Ya Bapak Ngajinya Seperti Ini Kami Dituntut Mantu Mantu Dituntut Ngaji Juj 2 Sedangkan Juj 2 Itu Banyak Irtibat Dengan Juj 1 Sedangkan Juj 1 Belum Kita Buka Dulu Di Juj 1 Ada Hikmah Mana Dari Kaibayas Rabu Kolbun Suarul Akwar Wikmunt Tabiatun Bi Miradihi Am Kaibayyar Halul Lallah Wah Muqabalun Bisah Wadih Am Kaibayyat Mau Ayyat Kula Hadrat Allah Wah Wah Lamiyat Har Min Jina Bat Lati Am Kaibayyar Yur Ayyab Ham Dato Hikol As Rari Wah Lamiyat Min Hap Wati Jadi Intinya Kenapa Kita Tidak Bisa Melihat Allah Itu Karena Terhalang Oleh Kaun Kaun Itu Adalah Mas Mas Siwa Allah Selain Salah Satu Kaun Itu Adalah Dosa Jadi Jalan Keluarnya Solusinya Apabila Kita Ingan Melihat Dato Dengan Mata Batin Kita Makan Bagi Kelas Kita Itu Pak Perbanyan Ibadah Minimalisir Masih Masih Ibadah Salilah Nah Orang Melaink Kelas Bukan Kelas Walaupun Terus Berjuang Untuk Sampai Disitu Dan Mencegah Dari Segala Mahsiat Susah Bagi Kita Masih Terlalu Banyak Mahsiat Yang Kita Lakukan Sedangkan Amal Kita Itu Dihitungnya Bukan Berdasarkan Jam Bukan Berdasarkan Hari Minggu Bulan Tahun Tapi Min Kuli Nafasi Dari Dari Setiap Hembusan Nafas Kita Maka Beruntung Kita Yang Sudah Taukin Dikir Karena Dikir Kita Tereka Khadirah Namsabat Dia Dikir Khaw Khaw Kita Tidak Bisa Melihat Dan Allah Karena Sangat Atau Terlalu Dekat Dan Mata Jasad Kita Atau Basur Kita Ada Limit Minimal Daya Penglihatan Jadi Jika Ingin Melihat Dan Allah Maka Gunakannya Adalah Basih Basiro Selanjutnya Innamah Tajaba Innamah Angin Pasti Nair Tajaba Narima Kalingi Yadat Allah Lishid Dati Duhuri Karana Banget Jelas Yadat Allah Wa Khaw Fiyak Lansaman Yadat Allah Anil Abas Sari Saking Pading Ali Ligit Om Duh Rih Karana Banget Agung Cahaya Nair Yadat Allah Allah Terhalang Karena Ketampakannya Yang Sangat Jelas Dan Dia Tersembunyi Dari Pandangan Karena Ke Agungannya Allah Terhalang Karena Ketampakannya Yang Sangat Jelas Dan Dia Tersembunyi Dari Pandangan Karena Ke Agungannya Bagai Contoh Jadi Masih Masih Tetap Ada Basor Ada Basi Basiro Basor Kita Mata Jasad Kita Kita Bisa Melihat Cahaya 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 Mata 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 Bapak Sekarang Saya Tanyakan Kira 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 Apa Bisa Tidak Mata Bapak Pada Jam 12 Siang Tengah Hari Matah 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 Matahari Lagi Terim Bapak Kepala Bapak Menengadah Ke atas Tanpa Kacamata Bapak Mata Bapak Melihat Ke Arah Matahari Kira-kira Bisa Atau Tidak Bisa Atau Tidak Matah Matah Jadi Terlihat Atau Tidak Tidak Kenapa Karena Begitu Besar Sinar Cahaya Yang Ditimpulkan Oleh Matah Nah Begitupun Dengan Allah Allah Itu Kenapa Terhalang Dengan Mata Kita Karena Manalizid Dati Dukuri Karena Allah Itu Dab Yang Maha Tampak Dari Segala Sesuatu Dab Yang Tampak Jadi Lupa Dohir Dohir Nah Kisah Kampeng Perkara Anudho Dohir Kalau Tadi Ibaratnya Matahari Matahari Itu Adalah Cahaya Yang Lebih Terang Dari Segala Benda Yang Menimbulkan Cahaya Sehingga Saat Kita Melihat Matahari Secara Langsung Maka Matahari Tidak Akan Terlihat Kenapa Silo Nah Begitupun Dengan Dat Allah Jika Kita Menggunakan Maka Tohir Kita Maka Dat Allah Itu Tidak Akan Terlihat Maka Untuk Bisa Melihat Dat Allah Yaitu Dengan Menggunakan Basi Basiro Itu Masih Sama Menyambung Seperti Tadi Jadi Kenapa Kita Bisa Melihat Tidak Bisa Melihat Allah Karena Sangat Begitu Dekat Kalau Dibadakan Dengan Maluk Seperti Itu Kenapa Kita Bisa Melihat Allah Karena Allah Itu Adalah Manada Yang Maha Bersinar Dari Segala Sesuatu Dari Yang Bersinar Kalau Menggunakan Mata Dohir Jadi Saat Kita Menggunakan Mata Dohir Maka Kita Tidak Akan Bisa Melihat Allah Tentu Ini Aja Apa Ini Ada Ini Plas Plastik Di Plastik Ada Air Misalkan Air Muncul Dari Gunung Terus Di Gunung Itu Gunung Itu Segala Ciptaan Allah Itu Awal Penciptaannya Adalah Dari Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Nur Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Diciptakan Dari Apa Dari Nur Allah Subhanahu Atau Nur Jamalil Jamalillah Jadi Saat Kita Melihat Adit Bukan Lihat Harganya Tapi Lihat Peliumnya Lihat Nilai Air Sampai Sekarang Belum Ada Orang Yang Bisa Menciptakan Air Enggalan Apa Gampang Tapi Sampai Sekarang Belum Ada Manusia Yang Bisa Menciptakan Air Sehingga Indonesia Diprediksi Tahun 2060 Itu Akan Menginpor Air Seperti itu Jadi bukan Harga Airnya Tapi Nilai Air Sampai Sekarang Belum ada Orang Yang Bisa Menciptakan Satu Tetes Air Jadi Saat Kita Melihat Air Orang Makan Nges Oh Cair Di Wadahan Tina Plastik Disebut Air Mineral Fungsi Langsung Tembus Kekus Tid Coba Bayangkan Saat Kita Buka Air Ini Kemudian Kita Minum Apakah Kita Sadar Kita Itu Bisa Dari Mulai Ngangkat Air Dengan Tangan Itu Adanya Kudrot Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Mulut Kita Bisa Membuka Kemudian Pas Kita Tekuk Air Bisa Masuk Keteng Gorokan Masuk Ke Perut Masuk Kulam Kelam Andaikan Saja Disitu Tidak Ada Kudrot Allah Subhanahu Wata'ala Maka Tidak Mungkin Kita Akan Bisa Minum Contohnya Yang Sakit Koma Bisa Minum Tapi Di In Maka Dengan Bisa Melihat Air Jika Kita Menggunakan Mata Batin Kita Atau Basiroh Kita Maka Kita Akan Mari Mari Batongan Ukur Ningali Kumata Dohir Ungkul Tapi Biasakan Kumata Hati Atau Buat Atau Disebutnya Basiroh Itu Lanjut Mana Hikmah K 167 Layakun Tolabuka Tasab Buban Ilal Atau Imin Faya Killa Fah Muka Anu Wal Yakun Tolabuka Li Idhari Lombu Diyati Wa Kiaman Bi Hukuk Kirmu Bi Yati Baca Bapak Sarangan Layakun Tolabuka Buban Buban Ilal Atau Imin Huk Bayat Lafah Muka Anu Wal Yakun Tolabuka Li Idhari Lombu Diyati Wa Kiaman Bi Hukuk Kirmu Bi Yati Layakun Aja Ono Hukuk Tolabuka Pamurik Siro Iku Tasah Buban Dadis Sabab Ilal Atau Imarin Pabewe Min Huk Sakindad Allah Bayakin Lu Mangkak Kidik O Bapak Muka Maham Siro Anhu Sakindad Allah Wal Yakun Lan Beci Kono O Potola Buka Pamurik Siro Iku Li Idhari Lombu Diyati Tetap Tuduh Kedue Ngadohiraken Kang Bangsa Ibadah Wa Kiaman Lan Ngadeng Daken Bi Hukuk Kirlu Biyati Kalawan Piro Piro Hak Kang Bangsa Kapangeranan Kita Bawa Dulu Ke Arah Rizki Allah Berfirman Dalam Al-Quran Ud'uni Astajib Laku Berdoa lah Kamu Kepadaku Nisjaya Aku Akan Mengkabulkan Jadi segala Bentuk Doa Kita Itu Akan Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seolah Olah Ini Seolah Olah Pemberian Allah Kepada Kita Itu Ada Sebabnya Ada Sebabnya Sebabnya Itu Karena Kita Berdoa Nah Kemudian Kita harus Balik dulu Bahwa Di dalam Ma'rifat Itu kan Ada yang Disebut Dengan Ma'rifatul Asma Ada Ma'rifatul Sifat Ada Ma'rifatul Af'al Ada Ma'rifatul Dan Pertama Ma'rifatul Asma Mengetahui Nama Siapa Nama Dan Yang Kita Ibadahi Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kedua Adalah Ma'rifatul Sifat Kalau Jama Ma'rifatul Sifat Mengetahui Sifat Sifat Allah Mana Sifat Allah Rohman Rohim Gobur Rohim Banyak Salah Satu Sifat Allah Itu Adalah Al-Jawad Jadi Ada Al-Jawad Ada Al-Jud Jud Mah Berehan Jilemah Manusia Sejadah Allah Itu Adalah Al-Jawad Sang Mahap Pemberi Apa Tarifnya Al-Jawad Tarif Al-Jawad Itu Adalah Al-Tarimu Al-Mutafaddilu Aba'ala Ibadihi Binnawali Qoblas Soal Yang harus kita Garis bawahi Bahwa Allah Itu Binnawali Annawali Qoblas Soal Allah Itu Memberi Sebelum Dipintar Beda Jilemah Beda Sama Kita Kurang Maritu Dipinta Matar Hidang Pak Kadang-kadang Dipintar Merek Sama Dipukul Lutus Eta Apa Jilemah Gansaw Purjun Tapi Lalu Dias Kena Wajan Fak Alun Mapa Segat Mubal Alun Hatina Numaha Pemberi Numaha Murah Yang Tadi Annawali Qoblas Soal Allah Itu Mempunyai Sifat Al-Jawad Yaitu Annawali Qoblas Soal Memberi Sebelum Dipintar Dimulai Dari Sejak Penciptaan Kita Itu Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Mengalami Empat Alam Yang Pertama Adalah Alam Ruh Kalau Jamannya Alam Arwah Yang Kedua Alam Apa Alam Rahim Masa Kandungan Yang Ketiga Alam 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 Dunya Yang Keempat Alam Apa Alam Aher Aherat Jadi Pertama Alam Ruh Aherat Alam Alam Rahim Alam Alam Dunya Alam 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 hambatan hambatan-hambatan saat kita menjelaskan ibadah itu kan ada empat yang pertama adalah dunia wa mafiha dunia harta dan sebagainya yang kedua adalah anas bapada jelemah sesama manusia maka dalam surat anas minal jinnati wanas yang ketiga setan tuh yang ketiga adalah setan tadi bahwa juru setan itu ada tuh tujuh dari mulai an-nahyu mulai at-taswib terus al-ajalah terus mana diriya ujub yang akhirnya dibalikin karena takdir kusti Allah ke zaman aja ajali karena tadi manusia itu diciptakan mengalami empat alam yang pertama adalah alam arwah yang kedua adalah alam rahim yang ketiga adalah alam dunia yang keempat adalah alam akhirat nah alam yang keempat ini lihat dulu dari versi ini dulu Pak dari mulai alam arwah alam rahim alam dunia itu menjadi tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala tapi walaupun menjadi tanggungan Allah kita jangan bunga anggapan ah tekudu usaha tekudu capek-capek gak usah bekerja tuh udah aja diem tuh mau kerja mau enggak insyaallah makan malah bahasa shanti ada yang bahasa yang lebih ekstrim apa bahasanya gak mungkin Allah menciptakan dua lubang kalau tidak ada yang dimasukkan dan yang dikeluarkan kan mana baham aja nge-eng liang ee lonceng basak asaa mu'al patipati Allah nyiptakan iya baham lemun-legun di asuh ke jeng mo'al patipati Allah nyiptakan yang ee lemun-legun di kalwa ke berarti di kita nges ditanggih kukus di awm lo nges gitu ma'nges lihat tekudu usaha ha bukan seperti itu jadi tadi jangan punya anggapan jangan punya anggapan bahwa doa kita yang kita penjatkan ibadah kita yang kita laksanakan dari mulai wajibnya sunatnya dari itu jadi sebab adanya pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? karena Allah sudah menentukan hak manusia itu sejak zaman ajali sejak zaman alam ar arwah tapi jangan berarti kita jadi malas berusaha jadi hikmah ini bisa disambungkan dengan hikmah hikmah yang di judj satu contoh ini di hikmah yang ke satu la yakun ta'akhuru amadil atoi ma'al ilhahi mujiban liyaksik inna allaha dominalakal hijabah fi waktilladhi yuridu la fil waktilladhi turidu dari nabab doa ini kan Allah tadi berfirman jadi kita wajibkan doa maka insyaallah Allah akan mengkabulkan doa kadang kita suka salah salah kaprah ulang nga doa sebagai hamba Allah sedangkan Allah itu sebagai rob yang mengurus kita yang menjaga kita yang merijiki kita kita kadang suka ngatur Allah saat nga doa hayang tuhya pas butuh pas ah pas ayah nga doa ayunah yang di jabah ayunah kata Allah tidak seperti itu dominalakal hijabah Allah pasti akan mengijabah tapi fi mayuridu la fi maturidu bentuk hijabahnya Allah yang mengatur mengatur ibaratnya gini bangar sawah suka mengibaratkan misalkan mangku mangku jang mangku jang punya uang seratus ribu mau belanja belanja atau kok misalkan kolontongan mau beli telur se kilo minyak se kilo tarigu se kilo indomie se puluh ceritanya itu bangku jang mau belanja belanja bawa duit seratus ribu ke toko ke toko mangkuk jang misalkan datang ke toko pada mangku jang mangkuk jang ya di badai ngagale saya mau beli telur satu kilo minyak satu kilo kemudian terigu satu kilo ini uangnya seratus ribu karena kang asef yang punya warung jang ini uang seratus ribu gak cukup buat beli itu si hujan nanya kang asef kok bisa padahal kan telur sekarang satu kilo sekitar 30 ribu minyak satu kilo 20 ribu 50 ribu terigu sekilo 10 ribu jadi 60 ribu harusnya masih ada kembalian 40 ribu kata asef gimana jawabnya memang benar kalau kamu tidak punya hutang maka uang ini cukup untuk belanja yang tadi tapi kan kamu banyak hutang maka uang yang seratus ribu itu dibayarkan dulu sama hutang tak begitu pun kita saat berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ngadoa nujomlo yang buka kabobo berisarat na kabobo na hayang nge gelif nya gelis nya pinter jika spinter kalau nabengar kan gitu santri mengadoana seperti itu menggapai ha ngadoa seperti itu segusi Allah lain berarti tidak dihijabah ya bukan berarti doa kamu tidak dihijabah tapi kan masih banyak hutang-hutang kamu sama saya kata Allah mana dosa anu dosa iya dosa itu dosa poe anu dosa bulan iya dosa tau iya maka doanya itu buat kiparot dosa dulu jadi bukan berarti doa kita tidak dihijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi bentuk hijabahnya Allah yang menentu Tuhan jadi pangeran lagi Allah lain kurang jadi kurang kunyilu karena aturan jadi kita harus ikut pada aturan Allah subhanahu wa ta'ala jangan sebaliknya kita yang mau mengatur Allah ulah kiri ah musti ma'ya mada kiri pangeran te pan pangeran ma'kawasan nonesena tuh kusdi pangijabah berdoa abdi ya ada anaknya gampang non yang buburu kawin cek jomblo no yang buburu kan dihese padahal awwe lombak matanya dua kali lipat awwe lelaki tapi bukti lelaki lelaki bagian ujong lah nah seperti itu kusdi pangijabah piramik saki itu enak awwe lombak tinggal ngotrek den awwe enak sinara sab daya kawin awwe kan jadi kita kan kan bersat berdoa seperti itu jadi seolah kita yang ingin mengatur Allah Allah sedangkan kita itu abdun Allah itu abdun itu manlah yang liku nafsa orang yang tidak memiliki dirinya dijangankan harta tahta jabatan dirinya pun milik Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua Allah akan mengijabah doan kita tapi masalah waktu hijabah Allah yang menentukan bahkan sawah suka memberi contoh misal ke yang yang asep atau yang budi budi anak kecil usianya masih 2 tahun karena budi suka melihat kakaknya itu misalkan anjar anjar sebagai kakaknya suka pakai motor gede moge sampai ninja murah w ninja 70 juta nah kemudian si budi karena terbiasa melihat anjar kakaknya yang suka pakai motor ninja dia ingin ayang ayang pang melinggir motor ninja ninja minta sama bapaknya pak pak tuh ujang ke mau motor kayak si aku motor ninja ninja jadi misalkan si bapaknya itu orang kaya banyak harganya kira-kira permintaan itu anak umur si budi anak umur 2 tahun akan dikabulkan tidak oleh si bapaknya dikabulkan tidak dikabulkan tapi waktunya ntar kata si bapak iya bud boleh ntar sama bapak dibelikan motor kayak kakak kamu bu ini uangnya 70 juta tapi jangan dibelikan sekarang ntar kalau kamu sudah dewasa jadi dikabulkan dikabulkan tapi waktunya Allah yang menentukan begitu dengan doa kita maka ikuti kehendak Allah nah balik lagi disini bahwa tadi bahwa manusia itu mengalami empat alam yang pertama adalah alam arwah atau alam ruh yang kedua adalah alam rahim yang ketiga adalah alam dunia yang keempat adalah alam maherat tiga alam yang awal itu menjadi tanggungan Allah karena telah ditentukan oleh Allah subhanahu sejak jaman ruh sejak jaman ar har sehingga disini layakun mana layakun jangan anggap apa tolah buka permintaanmu kepada Allah tak sabuban menjadi sebab ilal ato'i pada pemberian minu dari dat Allah apabila kita punya anggapan bahwa segala yang kita miliki itu adalah sebab kita bukan kudrot irodah Allah subhanahu wa ta'ala tapi karena sebab ibadah kita sebab getol ngaji sebab getol berjamaah sebab sholat 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 Tuhan bayakilu mangka sedikit apa pahamu kak pahaman kamu anhu dari dat Allah jadi jangan anggap segala permintaan kita kepada Allah itu merupakan sebab pemberian jadi Allah mempunyai hak reogratif kumaha Allah da'u ma'ar anu mangeranan anu rus jadi kita jangan punya anggapan bahwa apa yang diberikan Allah kepada kita itu adalah sebab usaha kita sebab ibadah kita karena tadi balik lagi salah satu sifat Allah itu adalah aljawad yang disebut aljawad itu annaulu qoblasu'at memberi sebelum divin kita walak waliyakun tapi jadikan naontola buka permindaanmu doamu ibadahmu baik wajib ataupun sunat li'idharil ubudiyyati untuk mendohirkan rasa penghambaan namu ubudiyah itu dari abdun wakiaman dan melaksanakan menetapkan bihaupukir rububiyyati terhadap hak hak ketuhanan jadi yang harus digaris bawahi adalah ubudiyah dan rububiyah ubudiyah itu asal katanya dari abdun yang disebut abdun itu adalah man layam likun nafsa orang yang tidak memiliki diri dirinya yang kedua adalah rububiyah rububiyah itu asal katanya dari rob apa itu rob yaitu satu yang harus kita ibadah istilahnya ini disini jangan GR saat kita berdoa kemudian doa kita dihijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita jangan punya anggapan bahwa doa tersebut dikabul adalah sebab ibadah kita karena ketentuan Allah itu sudah ditentukan sejak ajab tapi gimana caranya landasi segala ibadah kita baik wajib ataupun sunnah dikir dikirna tahajudna macabur'ana sholat berjamaahna puasa ngajihna landasi sebagai ibadah menunjukkan bahwa kita itu hamba Allah sedangkan Allah itu rob yang harus kita ibadahi yang harus kita sembah di saat kita melakukan sesuatu landasi bahwa pekerjaan kita ibadah kita itu hanya sebagai bentuk penghampaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala salah jengah mana kaibay barang 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 kaibayakunutolabuka Allah Allah hibu sababan fi ato ihi as sabiki kaibabu halai kaya obo eh kaibayakun buhalai kaya obo menuh obotola obotola buka paburi sirot Allah higi kang naon ato kang nutur nutur baik penutur kan hibu sababan dan isabab fi ilpi ato ihi indalam pawe wehi Allah as sabiki kang dingin terjemahnya bagaimana bisa permintaanmu yang baru muncul menjadi sebab bagi pemberian yang telah ditetapkan pada zaman aja aja balik lagi tadi pada alam tadi ada alam arwah alam arwah bahwa nasib manusia segala takdir manusia itu baik buruknya kemudian miskin kekaya miskinnya jonglo reskawina yang ditantukin kukusi Allah dari sejak jaman ajali atau sejak jaman arwah tapi jangan sampai kita tertipu saat kita kita yakin bahwa segala ketetapan yang akan kita hadapi yang kita jalan ini adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala tapi jangan sampai apa kita berpangku tangan tidak mau berusaha jangan salah kapra hikam iya hikam ini jangan dijanikan salah kan secara tekstual bahwa segala pemberian Allah kepada kita pada saat ini oh jangan mana jangan bagaimana bisa eh mana kaya kuna tolamu kalah iku sababan bi atau hisabiki bagaimana bisa permintaan yang baru muncul ayna orang ayang anu ayang anu menjadi sebab bagi pemberian yang telah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala jadi semua nasib manusia sudah ada takdir Allah subhanahu wa ta'ala baik bahagianya celakanya kayanya miskin kasep goreng kurang kasep goreng kasep kurang kasep gelis kurang gelis nah bodas nah kurang bodas nah kalau dilihat namun disebut hidung kalau disebut hitam itu orang marah hidung hidung kalau disebut kurang putih putih adem padahal lebih mana lebih beres kurang bodas daripada hidung hidung makan pak bisa tadi kalau kena kulit ya sawo mateng kulit sawo sawo mateng sawo buruk terus terus biji sawo hidung tapi lalu disebut kurang bodas kurang putih kurang putih hidung hidung kurang bodas nabatil lo banahi hidung jadi segala kejadian yang menimpa kita segala nasib yang kita jalani sekarang itu sudah ada zaman ajaliknya sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejak zaman ruh kita penciptaan ruh kita nah kemudian kita berdoa misalkan mau anu ternyata dihijabah kita jangan punya anggapan bahwa karena doa kita itu Allah menghijabah jangan punya anggapan seperti itu kenapa karena memang sudah ditentukan terlebih dahulu tapi kita jangan sampai tertipu ah dangus ditangguk kan sudah ditentukan bagi ajilata kaya miskin oleh Allah subhanahu wa ta'ala gak usah usaha gak usah ibadah jika Allah ahli naraka ahli naraka jika Allah ahli surga ahli surga nah saya tengok ibadah jangan seperti itu karena itu jebakan setan ini nomor terakhir tapi tetap kita usaha maksimal ibadah maksimal wajib sunat setelah itu pasrahkan gebera kita pada Allah subhanahu sebagai tadi ubudiyah sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita itu hanya sebagai hamba hamba itu dimana tuannya sedangkan tuannya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala jadi ibadah maksimal masalah takdir bagi silahkan serahkan kakusti Allah jangan berarti kalau kita misalkan ah kumahan takdir kusti emang salira terus apal kumahan takdir salira ya mas omong takabun lanjut salah jenaman jalla hukmul ajali katanya jalla hukmul ajali ayam topa ilal ilali baca baca jalla hukmul ajali ayam topa ilal ilali sungguh agung ketetapan azali yang tidak mungkin disandarkan pada hukum sebab akibat dalam kehidupan sehari-hari ada sebab ada akibat jadi apa yang kita tuai itu sesuai dengan apa yang kita tak tanam saat kita apa berbuat kebaikan maka yang akan kita tuai adalah kebaikan itu sunnatullah jadi istilahnya tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api tidak mungkin ada cinta kalau tidak ada dusta cinta nyating kan musik Allah maribat kusik Allah cinta kemaklum aku diberikan yang bohong sebab padukun sana ada semua yang hukun sana ngetah pas saya karena tidak bohong pas saya jauh dekat sampai lempun nempel terus tidak jauhan tiris jauh tiris nempel jadi tidak tidak beda antara hanya tidak tidak harmonis harmonis tak sama tangga si bosan balikkan ulangi lagi tadi sungguh agung ketetapan ajali yang tidak mungkin disadarkan pada hukum sebab akibat dalam kehidupan sunnatullah ketentuan Allah selalu ada sebab akibat kalau dalam ilmu fisika itu ada yang disebut dengan hukum Newton jangan punya anggapan Newton mengapir enggak apa kan ada kok idah ambillah ilmu walaupun keluarnya eh ambillah sesuatu jika bermanfaat walaupun keluarnya dari yang yang di bahasa Indonesia walaupun dari dubur ayam dari dubur ayam keluarnya telur ambil tidak api 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 keluarnya tubur ayam teh cokot cokot sebenarnya yang berat buat pupuk ada manfaatnya jangan punya anggapan segala sesuatu yang diciptakan Allah itu tidak ada manfaatnya tidak seperti itu besar kecil baik buruk segala yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada manfaatnya contoh kecil pak nyamuk rengit apa rengit suara naku ngeong 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 seperti itu itunya kata ke suara naha si nyamuk ngeong atau misalkan bujur ngeong itu bukan pak itu suara getaran dari apa sayapnya saking cepatnya sehingga menimbulkan suara suara cowok lagi bapak kidosin ganca ayah suara begitu penengangnya nah sebagai contoh tadi nyamuk tadi kan saya katakan bang jangan punya anggapan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah itu tidak ada manfaatnya hal-hal kecil tidak ada manfaat tidak justru segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu walaupun terlihatnya remeh kecil dan mungkin madara pasti ada manfaat sebagai contoh tadi nyamuk saya sudah resep karena nyamuk dicium kusalaki nyamuk 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 coba apa manfaat nyamuk berapa ribu orang bisa menapkahi keluarganya karena Allah menciptakan nyamuk pan ayah pabrik obat nyamuk obat lain racun aneh nyamuk ada di obatan banyak produk obat nyamuk dari mulai hit lain iklan hit baygon pape yang saja apa nyamuk padahal dari nyamuk banyak orang yang bisa menapkahi keluarganya hanya karenanya nyamuk jadi jangan kita punya panggapan bahwa cinta Allah itu tidak ada manfaat balik lagi sini sungguh agung ketetapan ajari yang tidak mungkin disandarkan pada hukum sebab akibat jadi tadi balik lagi hukum Newton hukum Newton ada hukum 1 Newton ada hukum 2 Newton ada hukum 3 Newton ada hukum 4 Newton hukum 4 Newton itu apa disebutnya hukum aksi reaksi ada aksi ada reaksi mana aksi reaksi contoh dalam kehidupan sehari-hari sesama muslim wajib kita mengucapkan menjawab saruan wajib nama salam jangan jawab salam kita assalamualaikum itu aksi reaksinya dari orang yang mendengar wajib menjak wa'alaikum salam tuh kita melempar bola ke bawah luk maka akan mantul ke atas bapak ngayu sepeda ke belakang maju ke depan itu hasil reaksi atau bapak naik perahu sampan getek engetek gelilah engetek parah letik sebutnya getek coba bapak kalau naik sampan naik perahu mengayuh nah nah itu kemana pak ngayuhnya kemana katukang atau kahare katukang majuna kahare sebab akibat sebab akibat yang teraksi reaksi bapak misalkan olahraga memanah karena sunnah nabi narik busurnya ke depan atau ke belakang ke belakang busurnya melesat kemana itu kalau pada makhluk ada sebab ada akibat tapi segala ketentuan Allah segala hijabah Allah yang diberikan pada makhluknya itu tidak bergantung pada sebab akibat seperti itu jadi disini suguh agung ketetepan ajali yang tidak mungkin disadarkan pada hukum sebab akib jadi hukum Allah itu tidak mempunyai se sebab sebab yang ada sebabnya itu adalah hukum manusia ya hukum makhluk lagi yang sebar ayat ini 2 jam oke ini 2 jam ini ini tidak sel lelah hikmah 170 170 inayatuhu bika lalisa in minka wa aina kuntah hina wajah haqqa inayatuhu wa qobalaka riayatuhu lam yakun fi azalihi ikhlasu a'malin walau wujudu ahwalin balam yakun hunaka illa mahtul ibtali wa adimun nawali kurang lugoh la hanas inayatuhu utawi pertolongan dat allah ikhk vika tetap indalam sirah tidak terkena didinya ikhk didinya ikhk didinya inayatuhu utawi pertolongan dat allah vika indalam sirah ikhk lalisa ikhk orah karna sawiji wiji minta saking sirah wainak kintalan ikhk buh di sirah inawajahat indalam nalika menghadapka in sirah obo inayatuhu pertolongan pertolongan dat allah wa qobalat nan lannarimaka maka in sirah obori ayatuhu pang raksana Allah lamiyakun lamiyakun mana lamiyakun lamiyakun arah punakai tutap dalam kene-kene bangunan illa mahtu iptoli angi opo murni Fadolai Allah Atau Wa'adimunnawali Lambanget Agungi Mana Fawwewehe Datuk Allah Ini nyambungnya nih Pak Nyambungnya terasa itu Jadi kalau Ikami ini dibawa Ke babma Rifat Jadi orang Yang menjadi Kekasih Allah Yang kita Biasa kita sebut adalah Wali Yudha Mereka itu menjadi Wali Allah, kekasih Allah itu Bukan karena Amal ibadahnya Orang tersebut Kenapa Kita bisa lihat Dalam kitab Nah Nah Disitu ada Satu kisah Ada satu cerita Ada satu riwayat Bahwa ada seorang Ini zaman Nabi terdahulu Umat ya umat Bani Israel Umat Nabi-Nabi dulu itu Kan Nabi dulu itu Nabi-Nabi dulu itu Usianya sangat panjang Sekali Seperti contoh Nabi Dawud Alayhi Salam Usianya itu Dalam Ibnu Kasih Dijelaskan Kurang lebih 950 tahun Usianya itu Nabi Dawud Alayhi Salam itu Eh Nabi Dawud Maaf Nabi Nuh Alayhi Salam Usianya itu Dalam Ibnu Kasih Sekitar 950 tahun Beliau Berda'wah Mengajak umatnya Untuk Mentauhid Kan Allah Subhanahu wa ta'ala Kurang lebih 450 tahun Dan yang Beriman itu Tidak Kurang Eh tidak Lebih Dari 100 orang Bayangkan Tuh Ibadah Ibadah Berda'wah Selama 450 Tahun Sedangkan yang Iman Tidak lebih Dari 100 Orang Anaknya Pun Dan istrinya Anaknya itu Kanan Tidak beriman Dari situ Kita bisa lihat Bahwa Qabul Allah itu Takdir Allah itu Bukan Didasari Oleh Hasil Usaha Kita Tapi Memang Sudah Ada Ketentuan Allah Subhanahu Wa ta'ala Manusia itu Cuma Wajibnya Berusaha Begitupun Dalam Al-Ma'rifah Tadi Contoh dulu Tadi Dalam Kitab Naso'iyudini Dijelaskan Disitu Bahwa Ada Seorang Saya Saya Disini Bukan Saya Itu kan Bimana Akib Bisa Ikut Kabir Jadi Akib Ikut Saya Disitu Adalah Seorang Ulama Besar Usianya Itu Diperkirakan 500 Tahun Nah Selama Usia 500 Tahun Sejak Dia Balik Dia Tidak Pernah Melakukan Dosa Sama Sekali Sehingga Satya Wapat Dari Mulai Alam Kubur Kenapa Disebutnya Alam Kubur Sebab Tempat Kembalinya Jasad Kenapa Disebutnya Alam Barzah Sebab Tempat Kembalinya Rum Jasad Kita Ruh Jismani Disebutnya Kemudian Setelah Itu Yomulisa Dicelitakan Dicelitakan Kemudian Datanglah Tibalah Ruang Buna Yomul Isaf Hari Perhitungan Amal Saat Hari Perhitungan Amal Sama 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 Seperti Kita Dipanggil Anu Min Anu Kedepan Soalnya Seperti Guru yang Amzen Muridnya Kedepan Tanya Oleh Malaikat Ya Saya Anda Ini Kan Ahli Ibadah Selama Hidup Di Dunia Kurang Lebih 500 Tahun Anda Terus Melaksan Ibadah Tak Pernah Anda Melaksan Dosa Sekarang Ada Dua Pilihan Anta Itu Insya Allah Masuk Surga Cuma Ada Dua Pilihan Kata Malaikat Apakah Anda Masuk Surga Itu Dimasukkan Surganya Oleh Allah Subhanahu Itu Ingin Sebab Karena Ibadah Anda Atau Anda Dimasukkan Surga Itu Karena Sebab Rahmat Fadol Allah Subhanahu Wata'ala Maka Sisa tersebut Berkata Dengan Pedeknya Orang Sepeder Karena Selama Hidup Di Dunia Dia Terus Melaksanakan Ibadah Tak Pernah Melaksanakan Dosa Malaikat Saya Masuk Surga Karena Saya Di Dunia Terus Terus Ibadah Maka Saya Masuk Surganya Ingin Dengan Hasil Ibadah Saya Yang Lamanya Kurang Lebih 500 Kamu Maka Malaikat Oke lah Kalau Ini Kita Buktikan Ibadah Kamu Ibadah Anda Selama Kurang Lebih 500 Tahun Kita Buktikan Kita Timbang Dengan Satu Saja Nikmat Allah Yaitu Nikmat Mata Ada yang Menyebutkan Nikmat Mata Dan Melihatnya Ada yang Menyebutkan Hanya Dengan Satu Nikmat Kedipan Mata Nah itu Ditimbang Jadi Amal Saya Terebus Selama Kurang 500 Tahun Ditimbang Dengan Satu Nikmat Allah Subhanahu Allah Yang Mungkin Kita Sering Menganggap Kecil Tidak Berguna Masih Lebih Berat Satu Nikmat Allah Tersebut Yaitu Mata Maka Disitu Sisa Istikbar Memohon Ampun Ternyata Memang Bahagia Kebahagiaan Celaka Nikmat Nikmat Allah Subhanahu Wata'ala Itu Bukan Disebabkan Oleh Hasil Kerja Kita Tapi Memang Sudah Ada Ketentuan Atau Takdir Allah Subhanahu Wata'ala Begitupun Dengan Petolongan Allah Kepadamu Bukan Karena Sesuatu Yang Berasal Darimu Jadi Pada Wari Allah Mereka Menjadi Kekasih Allah Itu Bukan Sepenuhnya Karena Hasil Ibadah Mereka Terkadang Allah Suka Menjemput Sebagai Contoh Pengar Sawa Suka Mencontohkan Saat Kita Punya Anak Usia Misalkan Dua Tah Dua Tahun Kemudian Anak Tersebut Kita Ajarkan Berdiri Kemudian Berjalan Kalau Bahasa Sunda Ada Istilahnya Apa Leleng Kahalu Coba Teng Bahasa Indonesia Apa Coba Leleng Kahalu Mual Ayah Bahasa Indonesia Leleng Kahalu Itu Berjalan Seperti Hal 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 Itu Alat Tumbuh Berjalan Pasti Jatoh Lagi Jatoh Lagi Nah Si anak Tersebut Misalkan Itu Dipegang Oleh Bapaknya Si mamahnya Si ibunya Diam Di depan Misalkan Ambil Makanan Ibunya Atau Ditepuk Tepuk Digoda Si anak Tersebut Marka Anak Tersebut Akan Berusaha Berdiri Dan Dia Berjalan Baru Selangga Kudubru Jatoh Kemudian Bangkit Lagi Berdiri Selangga Jatoh Lagi Kadang-kadang Si orang tua Karena melihat Perjuangan Anak tersebut Walaupun Si anak tersebut Belum sampai Pada ibunya Si ibunya Yang menjemput Anak Nya Begitupun Dengan Wali Jadi Wali Tapi Disini Ada Dalam Kitab Tanwirul Kulu Cirik Ciriknya Berkata Saibrohim Bin Adham Bahwa Seseorang Baik Laki-laki Atau Perempuan Disini Takdina Rojul Kenapa Betaglit Apabila disebut Laki-laki Otomatis Perempuan Terbawa Tidak Akan Mendapat Derajat Orang Soleh Baik Itu Laki-laki Atau Perempuan Hatta Yaju Jasita Akoba Sehingga Sehingga Orang tersebut Melewati Akan Akan Menutup Tidak Atau misalkan Senin kemis Kenapa disunatkan puasa Senin kemis? Alasannya Yang pertama hari Senin itu Adalah Hari dilahirkan Nabi Muhammad S.A.W Yang kedua alasan Senin itu disunatkan Karena hari Senin itu Disetorkannya Amal mingguan kita Dari hari Jumat Sabtu Minggu Senin diangkat Yang kedua Kamis Wah kaha puasa kamis itu Hukumnya sunat, kenapa? Karena amal kita seminggu selama Selasa Rabu Itu disetorkannya hari Kamis Jika ditanya apa? Yang disini aja Tanya anak Kira-kira Dalam sebulan Sebulan itu Empat minggu Berarti Empat kali dua Delapan hari Dalam sebulan Berapa minggu Yang Senin kemisnya Bapak Ibu puasa Seminggu Seminggu Senin kemis Minggu pertama Maksudnya Senin kemis Buasa Minggu kedua Senin kemis Buasa Hati lu Ya putra Teng tunu Tulanyo Apa tulanyo? Tunu Lapar Nyogong Dalam waktu sebulan Dalam waktu sebulan Senin kemis Senen kemis Tenggu kemikiran Ayamul Bid Senin kemis Dinasa bulan Nahapol Opat Mingguanana Senin kemis Dalapan Boy Bapak Puasa Atau tidak? Puasa Puasa Tidak? Kalau Di Sensus Ya Di 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 Reset Cantu Gue 50% Berarti Masih Resep Dahar Masih Resep Daripadalah Berarti Orang Jauh Darajat Jel Soleh Sabab Resep Nyatu Tiba Tanlah Rampas Sedang Ciri Nah Jek Ibrahim Bid Adam Bawa Ciri Jelma Soleh Dek Di Liku Baban Nikmati Waya Tahubah Basid Dek Resep Ribu Tiba Tan Nikmati Jadikan Nikmatan Jelma Soleh Nika Rinalika Ribu Nah Hawa Napsu Pan Cek Napsu Genah Kenes Sare Cek Napsu Genah Kenes Da Terkurang Dipaksakan Taha Cek Napsu Ripu Ta Ripu Nah Napsu Cek Kurang Maripu Jelma Buder Ki Taha Tapi Genjelma Soleh Paduk Tent Nih Nih Tan Am Kick Taha Alhamdulillah lelah beda apa ada nage orang jangan menirajin alhamdulillah itu seolah pengakuan tapi lul alhamdulillah alhamdulillah langsung balikin ke Gusti jelampun ayaknya jelamanur buji buji maka jauh jadi jika ada orang hidungnya terbang jadi di bahasa Indonesia menjadi ribu bekah irungna jadi menganat kembang kembis beda istilah istilah itu tidak bisa dialih bahasa mau bisa kemana selanjutnya asal isu cirinya orang soleh itu yakalikubah barohati wayabtahu babat nampi rasem capek kurang makan hayang denesan santai ayo mas soliman rasem nampi mudina mudina minhajul abidin ma etatea waik seta nyeta atas suib ngengke ngengke matang sholat angke weda panjang kene waktuna setengah tilu can sholat turga itu setengah tilu angke weda nah duhur nanti asalnya kejam tilu kejam tilu kurang 10 menit oke kaburu kaburu kene sholat duhur dan cekoy nausul ipikih nage man adroka rokatan kapot adroka sholatan sing sajal memenang saroka kaburu datang waktu maka gengwe sholat dihubuman ada paling jadi santri sama kedalil rea seperti santri santri tabiat santri watak santri apabila hari jumat itu datang ke masjid paling akhir ditanya santri atau kurupang lelah santri itu ke masjid hari jumat itu harus paling duluan kenapa halanya paling besar rumah santri ngejawab kan menuju diajar jadi imam imam kan sunatna panung panung jadi membiasakan jadi imam maka jadi santri tanpa nerina santri selanjutnya selanjutnya arno bihatu yuk yakliku baban nauti wayam tahu babas sahri nomor keberapa nomor keempatnya ciri orang soleh itu mengurangi tidurnya banyak melek daripada ke rek lo bakene melek na bentana tibatan kerek nah dia papan gerengaji kerek komodil apun kersarek lewi kerek gerengaji genung berubentak kerek tak ciri orang soleh itu lebih banyak sahruhnya sin kecil hak besar roh sin kecil dalam talim ada sahru layar farhun nahat orang yang membiasakan bangun malam hari pakai tahajud pakai hajat tasbih dikir munajat kagos ya Allah sahru layar bangun malam farhun nahat maka dijamin siangnya itu akan menjadi orang bahagia jadi kita tinggal itiro kita sepatasan orang disebut jelamat soleh nah lo pakai sare nah atau lo pakai bendana dipakai ibadah kalau misalkan kita masih banyak tidurnya dibanding meleknya untuk melaksanakan ibadah berarti kita masih jauh jadi orang so so ini jangan disalah artikan jadi 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 tidak maukan kaya wayab tahu babal papri jengu kabgen lawang pak bukan berarti bukan berarti tidak boleh kaya tetapi kekayaannya jangan dibawa ke dalam hak hati hadis kutsi yang tadi dalam jasad manusia itu ada dada dalam dada ada kolbu dalam kolbu ada mata kolbu dalam puan ada lu dalam lu ada sir dalam sir wapi sir anak kata Allah dalam sir itu ada Allah subhanahu jadi bukan berarti kita jangan kaya tapi kita harus adil yang disebut adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya ya peci disebut adil peci disimpan di nasira oleh peci disimpan di sandri disimpan di dia beri ngopi ngudul nikmat seberi ngomih hp jaman kewari saya dulu belum ada hp 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 itu jauh tahun 99 itu kan haji hp nya itu nokia salapan salapan 10 gede dia pakai malai anjing jadi bukan berarti tidak boleh kaya tidak boleh punya harta bukan seperti itu tapi berbuat adil simpanlah pada tempatnya jadi punya mobil simpannya jangan disimpan dalam hati tapi simpanlah mobil tiga rahasi punya duit duit disimpan dina hati simpan duit madina dompet simpan dina lomari simpan dina apa itu satu bukti bahwa kekayaan tidak disimpan di dalam kolbu tapi disimpan pada tempat Al-Quran pun tidak ada perintah dari Allah lakam likud dunia jangan kamu miliki dunia padahal juga layagur ronakum hayat dunia jangan sampai tertipu oleh kebahagiaan kebahagiaan dunia dibalik lagi ke ilmu mantek berarti itu disimpannya umum khusus min wajid umum khusus min wajid tarifnya qod jajetami ani wakod yab dari koni yang dimaksud layagur ronakum hayat dunia jangan sampai kamu tertipu oleh kesenangan kebahagiaan dunia itu bukan berarti jangan memiliki dunia sebab ada contohnya kumpul dunia dengan ketakwaan itu yajetami hati nyaboka dunia nyata kuah kagusti aw disaha disiapa ada ketakwaan dan ada harta disiapa nabi sulaiman alaihi salah bukan seperti kita oh sekarang kan orang terkaya itu kalau gak salah bilget yang punya microsoft hartanya diperkirakan seribu lima ratus triliun zaman sekarang nabi sulaiman alai salam itu hartanya itu pak seberapa dunia jeng isi-isina jeng masna jeng perakna jeng platinana jeng minyak bumi bayangkan tetapi tidak tertipu oleh dun ya ada yang terikoni terpisah dua-duanya dunia lapur harta kita tidak punya kemudian takwa lapur tahajud lapur duha lapur hajat lapur tasbek lapur puasa senen kemis lapur sahat kurang ayah pisah hijik kumpul hijik teboga harta miskin tapi takwa saham nabiullah isa alaihi komed dan mbah tidak punya tempat tinggal disebutnya gipsi kalau di zaman sekarang berpindah-pindah tempat namun di orang makos etak tukang korsel apa korsel komedi putar misalkan buka di tempat ini sabulan tempat sabulan gitu tidak punya tempat tinggal jadi ada yang tidak mempunyai dunia dalam artian tidak kaya tapi miskin tapi dia tidak tertipu dengan kemiskinannya yaitu nabiullah isa alaihi salam ada juga kaya tetapi tertipu contohnya apa siapa contohnya fir'aun banyak haman nah kita ma burunak kumaha nyaboga dunia tapi ulah hati hati jadi yang kelima itu yak libu babal kita bukan berarti harus paki harus tapi jangan sampai tertipu oleh dunia ciri orang soleh nomor ke-6 itu adalah menutup pintu angan-angan banyak kemauan lobak kahyam dan membuka pintu persiapan lil mauti untuk menghadapi kematik ya tong lobak di pikiran dunia tapi nukudu lobak di pikiran banyak akhir akhir nah balik lagi ke sini inayatuka inayatukah inayatukah pertolongan Allah bikah kepadamu ladisayin mitkah tidak dikarenakan oleh sesuatu yang ada pada diri kita jadi ibadah ma ibadah jadi jangan sampai kita sebagai hamba yang mengatur Allah subhanahu wa ta'ala sebab ada koela al-bujro biatibaril masako bahwa ganjara upah pahala itu bagaimana kita capek capai hidup capainak lain capai mikirandun iya tapi mikirand ibadah bangga dijemput gugus si'al wa'aynakun tahina wajahatka inayatuhu dan dimanakah engkau ketika pertolongannya menghadapkanmu wa'kobalatka riayatuhu dan penjagaannya mengarahkan lam yakun fi ajalihi ikhlasu amalin wala wujudi ahwalin di jaman ajali tidak ada keikhlasan dalam beramal dan tidak ada ahwal lam yakun unaka illa mahdul ibtali wa adi minna wali yang ada hanya kemuliaan Allah dan pemberiannya itu pemberian dan Allah sesuai tadi dengan takrib salah satu asma salah satu sifat Allah itu adalah aljaw wa'anna walu koblas su'al memberi yang memberi sebelum dibintar asar tebus apa lain asar tilu sakit wala wanya mana mana ayatnya ulima annal ibadah yatasawwafuna ila duhur sirri lain ayati bakola yahtasubi rahmatihi mayyashah wa'allahu alam salawat umma salli ala nabiyyil hasimiyy muhammad wa'ala alihi wa sallim taslimah alhamdulillah kenapa harap guys sayur tayr hai 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 hasim blog khidaf lovely subscribe and and Terima kasih.